Ini adalah lanjutan dari konten sebelumnya, baik kita dengarkan. Jalur pipa Rusia ke China akan menggantikan jalur gas Nord Stream 2 ke Eropa, yang terbengkalai di tengah konflik Ukraina. Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan pada Kamis 15 September. Ditanya dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Rusia ROSSIYA-1 apakah Rusia akan mengganti European Nord Stream 2 dengan Asian Force Siberia 2. Novak menjawab, ya. Sebelumnya pada hari itu, Menteri, di sela-sela kunjungan ke Uzbekistan, mengatakan Rusia dan China akan segera menandatangani perjanjian pengiriman 50 miliar meter kubik gas per tahun melalui pipa Force 2 di masa depan di Siberia. Baca juga, ada dua isu penting yang bakal dibahas Vladimir Putin dan Xi Jinping. Apa itu? Volume ini hampir mewakili kapasitas maksimum Nord Stream 1, total 55 miliar meter kubik yang telah ditutup sejak tanggal 2 September. Sepertiga pasokan gas Rusia ke Uni Eropa telah melewati jalur pipa strategis yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Force Siberia 2 akan mendorong ekonomi China yang boros energi, sebagian melalui Mongolia. Konstruksi akan dimulai pada 2024. Oleh karena itu, proyek tersebut akan menggantikan proyek Nord Stream 2, yang telah lama didukung oleh Jerman tetapi dipandang samar oleh Washington, dan yang telah dibatalkan oleh Barat sejak serangan Rusia di Ukraina dimulai pada akhir Februari. Ekspor gas Rusia ke UE akan turun sekitar 50 miliar meter kubik pada 2022, kata Novak. Pada saat yang sama, Menteri Rusia mengatakan bahwa Gazprom, operator pipa Gas Force of Siberia 1 yang telah menghubungkan ladang Chyandina ke timur Laut China sejak akhir 2019, akan meningkatkan pengirimannya, hingga mencapai 20 miliar meter kubik gas setiap tahun. Baca juga, setelah Yuan China, India akan segera memulai perdagangan dengan Rusia dalam rupi menghubungkan ladang COVID-K. Dekat Danau Baikal, ke jalur pipa pada awal 2023 akan membantu mencapai peningkatan tersebut. Pada tahun 2025, ketika mencapai kapasitas maksimumnya, pipa tersebut akan menghasilkan 61 miliar meter kubik gas per tahun, lebih banyak dari Nord Stream 1, di mana 38 miliar meter kubik akan disalurkan ke China berdasarkan kontrak 2014 yang ditandatangani antara Gazprom dan mitranya dari China, CNPC. Kedua belah pihak juga menandatangani perjanjian untuk membangun rute transit baru dari Vladivostok di timur jauh Rusia ke China Utara, membawa tambahan 10 miliar meter kubik gas, kata Kementerian Energi. Kamis Waglu bubuk aku, menyoroti peristiwa di bawah ini, yaitu Nord Stream 1. Bagaimana Rusia memotong pasokan gas ke Eropa? Para pemimpin Uni Eropa mengatakan kebocoran itu disebabkan dengan sengaja, Rusia menyangkal itu harus disalahkan. Alasan karena kebocoran maka dihentikan sangat masuk di akal. Eropa sulit berkutikan. Pipa Nord Stream 1 biasanya memasok sekitar 35% dari semua gas yang merekipor dari Rusia ke negara-negara Uni Eropa. Apa itu Nord Stream 1 dan berapa banyak gas yang dipasoknya? Pipa bawah laut membentang 1.200 km 745 mil di bawah laut Baltik dari pantai Rusia dekat St. Petersburg ke timur Laut Jerman. Dibuka pada tahun 2011 dan dapat mengirim maksimum 170 meter kubik meter gas per hari dari Rusia ke Jerman. Pipa tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh Nord Stream AG, yang pemegang saham mayoritasnya adalah perusahaan milik negara Rusia, Gazprom. Gazprom juga berada di belakang pembangunan pipa gas paralel, Nord Stream 2, yang akan beroperasi tahun ini. Bagaimana Rusia membatasi pasokan? Rusia telah mengurangi pasokan gas melalui Nord Stream 1 selama beberapa bulan. Pada bulan Juni, mereka memotong pengiriman melalui pipa sebesar 75% dari 170 meter meter kubik gas per hari menjadi sekitar 40 meter meter kubik. Pada bulan Juli, Rusia menutupnya selama 10 hari, dengan alasan perlunya pemeliharaan. Ketika dibuka kembali, aliran berkurang setengahnya menjadi 20 meter meter kubik per hari. Ini diduga strategi dari Rusia yang sangat jitu. Pada akhir Agustus, itu mematikan Nord Stream 1 sepenuhnya, menyalahkan masalah dengan peralatan. Pipa belum dibuka sejak saat itu. Bagaimana pipa itu rusak? Pada akhir September, Norwegia dan Denmark melaporkan empat kebocoran pipa Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 di Laut Baltik, dekat Pulau Bonholem. Seismolog mengatakan mereka mendeteksi ledakan di bawah laut di area yang sama. Pipa-pipa itu diisi dengan gas pada saat itu, meskipun gas tidak mengalir melaluinya. Gelembung gas besar naik ke permukaan laut, yang terbesar berdiameter 1 km. Keterangan media, saksikan, cuplikan dari pertahanan Denmark tentang apa yang dikatakannya sebagai kebocoran gas dari saluran pipa. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pipa itu mungkin disabotase. Tetapi UE dan AS tidak menyebut Rusia sebagai biang keladinya. Rusia membantah bertanggung jawab, Gazprom mengatakan, tidak mungkin, untuk mengatakan kapan Nord Stream 1 akan dibuka kembali. David Pfiff, kepala ekonom dengan firma riset Argus Media, mengatakan Rusia dapat menggunakan penutupan itu untuk memberikan tekanan politik pada Eropa. Mungkin berharap Eropa dapat menekan Ukraina untuk mengakui aneksasi wilayah, sebagai imbalan Rusia memulihkan aliran pipa, katanya. Bagaimana itu menyakiti Eropa, Eropa, dan khususnya Jerman, semakin bergantung pada gas Rusia untuk memenuhi kebutuhan energinya. Selama setahun terakhir, Rusia telah memotong pasokan gasnya ke negara-negara UE sebesar 88 persen, menurut Pfiff. Harga grosir gas di Eropa naik lebih dari dua kali lipat selama periode yang sama, katanya. Harga gas telah meningkat dengan jumlah yang sama di Inggris, meskipun tidak ada impor gas dari Rusia, karena kekurangan tersebut sangat mempengaruhi pasar gas internasional. Harga gas yang tinggi memengaruhi anggaran rumah tangga di seluruh Eropa dan menaikkan biaya bagi perusahaan manufaktur, kata Carole Nahle dari Crystal Energy. Ini dapat menyebabkan perlambatan ekonomi Eropa dan mempercepat rute menuju resesi, katanya.